Bapak ibu saudara mari kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan biarlah firman Tuhan ini boleh jadi berkat untuk kita semua. Pada hari-hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan tentang rencana Tuhan yang ajaib, yang hebat atas setiap kita. Dan kita sudah pelajari minggu yang lalu bahwa ini adalah isi hati Tuhan untuk kita, katakan amin. Semua yang menerima isi hati Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka apa yang Tuhan firmankan itu terjadi bagi dia. Saya sampaikan pada minggu yang lalu, mari kita terima firman Tuhan ini untuk kita, katakan amin. Tidak kebetulan saudara-saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan. Jadi ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, maka sebenarnya itu adalah sebuah anugerah yang hebat atasnya. Tidak semua orang, anak-anak Tuhan mendengarkan firman Tuhan versinya macam-macam ya. Setiap gereja punya hamba Tuhan, punya pengilaman masing-masing dan setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan itu pasti diberkati oleh firman Tuhan itu. Nah Bapak Ibu Saudara untuk kita hari-hari ini kita sedang mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan anugerahnya hebat atas kita semua. Dan wujud dari itu Tuhan rindu untuk memperluas kehidupan kita. Dan semua orang yang menerima firman Tuhan ini, maka ketika dia sungguh-sungguh percaya, maka dia akan mengalaminya. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa Tuhan akan mengerjakan itu dalam hidup kita? Karena sedangkan kita saja manusia bertanggung jawab dengan firman, dengan ucapan kita, dengan tulisan kita. Apalagi Tuhan, Tuhan bertanggung jawab dengan semua yang dia firmankan. Haleluya. Dan kita tahu bersama bahwa yang tertinggal pada kita hari ini secara fisik dari Tuhan adalah firmannya. Yang tertinggal pada kita secara fisik hari ini adalah firmannya, tidak ada yang lain. Karena memang pada dasarnya Tuhan itu abstrak, Tuhan itu roh adanya kata firman Tuhan sendiri. Dan roh itu tidak bisa terdeteksi oleh panca indera kita. Kita tidak bisa meraba dia, kita tidak bisa melihat dia, kita tidak bisa mendengarkan dia. Hanya orang-orang tertentu oleh anugerah Tuhan tertentu bisa mendengarkan suara Tuhan secara langsung. Tetapi pada kita yang mayoritas, Tuhan meninggalkan fisiknya dari dia, yaitu firman Tuhan. Dalam bentuk apa saudara-saudara? Dalam bentuk Alkitab. Jadi hargailah Alkitab karena Alkitab adalah firman Allah. Haleluya. Dan itulah yang menjadi anugerah bagi saudara dan saya. Dan ketika kita pelajari di dalam Alkitab, maka kita dapati bahwa semua yang ada di dunia ini dimulai dari firman Tuhan. Semua yang ada di dunia dimulai dari firman Tuhan. Penciptaan segala hal yang kita lihat hari ini semua berdasarkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa sampai hari ini prinsipnya tetap sama. Kita yakin, kita percaya bahwa penciptaan, terobosan, hal-hal yang baru terjadi dalam hidup kita selalu berdasarkan pada firman Tuhan. Karena kita pelajari juga Tuhan Yesus, apapun yang dia kerjakan selalu dimulai dari firman Tuhan. Itu sebabnya jika saudara-saudara menyikapi firman Tuhan dengan benar, engkau adalah orang yang sangat beruntung. Sebaliknya yang kita pelajari minggu yang lalu dan selalu saya ulang-ulang bahwa orang yang tidak merespon firman Tuhan. Tidak peduli firman Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Maka dia akan menanggung akibatnya. Nah bapak ibu saudara saya mengajak saudara-saudara sekali lagi untuk hidup bersama firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan, hidup diinspirasi oleh firman Allah, hidup diperintah oleh firman Tuhan. Saudaraku saya rindu saudara-saudara dalam setiap aspek hidup saudara-saudara balik kepada firman Tuhan. Ketika merencanakan sesuatu balik kepada firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tentang ini. Ketika saudara mau ngomong ingat firman Tuhan. Ketika saudara punya cita-cita. Berjalanlah dalam firman Tuhan. Sampai mau berantem pun harus ingat firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau berantem saudara ingat firman Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan cerita tentang bapak dan ibu gembala yang berantem karena pisang goreng. Istrinya bilang sama si bapak. Pergilah pak ke pasar beli pisang. Kita goreng pisang. Suaminya tidak mau. Setelah istri pergi pasar dan pulang bikin pisang goreng. Suaminya minta. Suaminya istrinya jawab dengan firman Tuhan. Jangan kamu menginginkan milik sesamamu manusia. Suaminya jawab. Bukankah ada firman Tuhan juga berkata. Bahwa mintalah maka kamu akan diberi. Karena firman Tuhan istrinya kasih pisang goreng. Lantas dia berfirman juga. Ya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Maksudnya bukan berantem begitu saudara. Ingat firman Tuhan pakai ayat untuk berantem bukan. Tetapi saudara-saudara. Kalau saudara ada yang saudara harus perjuangkan. Nah saudara harus perjuangkan firman Tuhan. Jadi kalau suami mau negur istri. Harus diingat. Ingat ini cocok dengan firman Tuhan apa enggak. Kalau istri mau negur suami. Karena dia rasa enggak cocok. Saudara harus ingat ini firman Tuhan apa tidak. Kalau firman Tuhan boleh diperjuangkan. Karena saudara-saudara. Tidak selalu kita cocok satu dengan yang lain. Saya dan ibu Gembala menikah karena saya merasa. Dia adalah perempuan yang paling cocok dengan saya. Tetapi apakah semua cocok? Tidak ada waktu juga tidak cocok. Nah kalau mau berantem saya harus ingat firman Tuhan. Kalau pas saya marah sama istri saya. Tetapi enggak cocok firman Tuhan. Batal marah. Ngapain mau marah. Enggak cocok sama firman Tuhan. Nanti malah Tuhan marah sama saya. Nah tapi kalau cocok dengan firman Tuhan. Saya kadang-kadang suka keras sama ibu Gembala. Misalnya soal lupa. Saya ini pelupa. Tapi saya suka marahin ibu Gembala kalau lupa. Mengapa? Karena Alkitab berkata. Jangan kamu melupakan firman Tuhan. Ibu Gembala melupakan firman Tuhan. Firman suami maksudnya. Jadi saya bilang, maaf enggak boleh lupa. Itu penting. Mengapa? Karena dia lupa. Ada saya suruh tugas minggu ini. Dia lupa. Jadi saya pagi-pagi marah-marah sama dia. Tapi saya marah-marah karena cocok dengan firman Tuhan. Tapi abis itu saya ingat-ingat. Ah saya juga pelupa. Jadi sudah bermurah hatilah. Jadi enggak terus marah. Jadi saudara-saudara mari kita suka ingat firman Tuhan. Katakan amin. Saya lupa beberapa hari yang lalu kita dicokong berantem. Apa saya lupa juga? Lupa. Tapi kemudian saya ingat firman Tuhan tentang murah hati. Kalau mau berantem jangan lama-lama ya. Saya titik pesannya bagi bapak-bapak ibu-ibu ya. Kalau mau berantem jangan lama-lama. Setengah jam cukup. Satu jam paling lama. Lihat-lihat jam kalau mau berantem. Ah sudah setengah jam ini berantem ini. Saya langsung bilang sama istri saya. Mam sudah setengah jam kita berdua berantem. Sudah cukup ya. Eyo saling mengampuni. Sudah langsung pelukan selesai masalah. Saudara-saudara yang terkasih mengapa? Karena kalau kita dalam pertengkaran dan kita jaga terus pertengkaran kita. Maka engkau menghilangkan hidup saudara. Alkitab berkata begini bahwa lebih bagus sepiring sayur dengan damai. Daripada lembut tambun dengan pertengkaran. Jadi sudara bayangkan makan indomie sambil bertengkar. Sudara kayak makan sapu lidi. Rasanya biar indomie sudah direbus hancur. Tetap naerah digigit. Sudara-sudara mari kita hidup dalam damai sejahtera. Nah untuk mengampuni sudara pakai modal apa? Murah hati. Bapak-bapak, ibu-ibu mari jadi orang yang murah hati. Katakan amin. Sudara harus selalu ingat firman Tuhan ini. Murah hatilah sama istri. Murah hatilah sama suami. Jangan jual mahal. Jangan mahal-mahal. Memaafkan pasangan hidup jangan mahal-mahal. Murah hatilah. Ya kasihan suami saya. Kalau saya mar-mar nanti dia jadi kurus. Murah hatilah. Kalau sudara murah hati maka sudara akan menuai kemurahan juga. Bukankah kita juga bisa melakukan kesalahan amin. Kalau kita bermurah hati kepada seseorang kita gampang memaafkan seseorang. Maka orang juga akan gampang memaafkan kita. Karena sekali lagi saya katakan begini kita semua bisa melakukan kesalahan. Itu sebabnya mari murah hatilah. Murah senyumlah katakan amin. Jangan mahal-mahal senyumnya. Kalau ketemu ibu tetangga murah banget senyumnya. Kalau sama istri sendiri mahal banget. Sama suami murah senyum gitu ya. Jangan cuma di gereja murah senyum. Pas di rumah aduh senyumnya mahal sekali. Enggak senyum-senyum dari pagi sampai sore. Mari kita suka senyum di rumah. Katakan amin. Bangun pagi mulai dengan senyum ya. Jadi kalau sadar lihat istri langsung senyum. Pastri istri walaupun belum sikat gigi kelihatan lebih manis. Daripada saudara enggak senyum. Mengapa? Karena bayangkan belum sikat gigi lantas dia mahal mukanya cemrut. Muka enggak enak banget dilihat. Tapi kalau kita senyum kita akan menolak senyum. Maka istri akan kelihatan lebih manis ya. Ya kayak teman saya bilang ya. Istri saya sudah hitam. Kalau dia enggak senyum. Waduh cuma kelihatan hitamnya aja. Tapi kalau dia senyum hitam tapi manis. Seperti firman Tuhan katakan. Engkau hitam tapi manis. Jadi mam kamu masih pagi-pagi senyum sama saya. Kalau enggak cuma dapat hitamnya. Haleluya. Saudara mau berjalan bersama firman Tuhan amin. Saya garansi saudara-saudara. Kalau engkau berjalan bersama firman engkau pasti berbahagia. Mendidik anak juga harus dengan firman. Saya ingat ini saudara-saudara. Papa saya selalu menasihati saya. Taufit kalau mau didik anak cuma satu rahasianya. Bahwa mereka dekat dengan Tuhan. Takut akan Tuhan mengasihi Tuhan. Itu saja. Kalau itu terjadi semua pasti beres. Dan saya membuktikan itu. Ketika anak-anak saya dekat dengan Tuhan. Semua beres. Semua beres. Bukan tidak ada masalah. Banyak masalah juga dengan anak-anak. Tetapi saya melihat ketika anak-anak dekat dengan Tuhan. Semua beres. Saya melihat ini. Mengapa saya simpulkan ini? Karena saya sudah mulai tua saudara-saudara ya. Anak saya sudah dua yang menikah. Jadi ini bukan teori saja. Ini sudah praktik. Bahwa anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Bikin orang tua gampang dalam hidup ini. Tapi kalau anak-anak jauh dari Tuhan. Waduh pusing. Tujuh keliling orang tua ya. Mungkin bisa sampai sepuluh keliling. Bukan cuma tujuh. Oke. Mari kita lebih lanjut Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengar firman Tuhan bahwa Tuhan akan memperluas kita. Katakan amin. Tuhan perluas pelayanan GPD Philadelphia. Tuhan perluas kehidupan keluarga saudara. Perluas hatimu. Perluas imanmu. Perluas kapasitasmu. Perluas pekerjaanmu. Perluas bisnismu. Percayalah firman Tuhan itu adalah untuk saudara. Katakan amin. Haleluya. Saya rindu. Malah sampai seperti kata firman Tuhan. Perluasan kita sampai menjangkau bangsa-bangsa. Ini luar biasa saudara. Saya rindu GPD Philadelphia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tetapi bukan cuma GPD Philadelphia. Anak-anak Tuhan di GPD Philadelphia pun. Kelasnya kelas bangsa-bangsa. Haleluya. Kita tidak hanya bekerja untuk bangsa kita. Tetapi kita bisa memberkati bangsa-bangsa yang lain. Bisnis kita tidak hanya dibeli. Melayani orang-orang di Indonesia. Tetapi juga sampai luar negeri. Haleluya. Saya rindu satu waktu di gereja kita. Ada pekerja-pekerja internasional. Saya lihat ada di sini. Sudah ada bisnis-bisnis kelasnya internasional. Mengapa? Karena Tuhan memang akan memberikan kita bangsa-bangsa. Haleluya. Kelasnya kita adalah kelas bangsa-bangsa. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sungguh percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudara apa yang harus kita persiapkan Saudara-saudara dalam hubungan dengan berkat yang Tuhan siapkan bagi kita yang kelasnya adalah kelas bangsa-bangsa itu. Mari kita akan baca masmur pasal 2 ayat 7 sampai 8. Masmur 2 ayat 7 sampai 8. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Kita baca bersama 2-3. Ia berkata kepadaku, anakku engkau. Engkau telah kuperenakan pada hari ini. Mintalah kepadaku. Maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusatamu. Dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Katakan amin. Ini luar biasa Saudara-saudara. Ini luar biasa. Tuhan berkata bahwa kita adalah anaknya. Ini poin yang pertama yang harus kita tangkap betul. Bahwa mengapa Saudara-saudara engkau percaya pada firman Tuhan? Karena engkau adalah anak-anaknya. Engkau adalah anaknya. Dan percayalah bapak-bapak itu kalau ngomong serius sama anak-anaknya. Pasti dia akan laksanakan. Saya ngomong sama anak-anak saya. Dei kamu begini, Ingrid kamu begini, Ian kamu begini. Orang lain yang dengar boleh ikut mendengar. Tetapi yang akan menikmati perkataan saya adalah anak-anak saya. Sama dengan Saudara-saudara. Kalau Saudara-saudara punya harta warisan. Dan entah engkau mengumpulkan mereka. Dan ada orang-orang yang Saudara ajak jadi saksi. Teman-teman Saudara. Kolega Saudara. Kuasa hukum Saudara. Dan segala macam orang yang dengar. Dan dia mulai ngomong. Saya ini sudah tua. Jadi anak-anakku dengarlah perkataan bapakmu. Ini kamu anak yang sulung. Kamu yang dapat warisan perusahaan ini. Ini kamu dapat kebon ini. Ini kamu dapat kapal pesiar ini. Kalau ini orang kaya ceritanya. Bukan. Yang keempat. Warteg ini kamu punya. Tapi warteg itu ada seratus biji. Kau punya. Misalnya begitu Saudara-saudara. Saya mau tanya kepada Saudara-saudara. Yang akan menikmati perkataan bapaknya itu anaknya atau saksinya? Anaknya. Yang akan membuat itu jadi kenyataan adalah anaknya. Yang akan menikmati kenyataan dari perkataan orang tuanya. Itu adalah anaknya. Ya tetangganya. Saksinya. Ya mendengar saja. Nah saya berharap Saudara-saudara percaya. Engkau adalah anak Allah. Semua orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anaknya. Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12. Dan Bapak kita sedang berbicara kepada kita hari ini. Bahwa dia akan memberikan kita bangsa-bangsa. Haleluya. Anak-anak Tuhan harus tangkap ini. Ini adalah warisan saya. Katakan amin. Jadi Saudara-saudara yang terkasih kita percayakan firman Tuhan. Karena yang ngomong adalah Bapak kita. Tuhan itu adalah Bapak kita. Dan saya percaya bahwa dia adalah Bapak yang baik. Yang bertanggung jawab dengan semua perkataannya. Haleluya. Saya rindu bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Bagi saya sebagai gembala sidang di GPD Philadelphia. Saya rindu saya dan GPD Philadelphia jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Ini Covid sudah mau berlalu. Saudara-saudara yang terkasih sebenarnya kalau saya pikir-pikir kita sudah mulai ada jalan untuk jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tetapi mungkin nanti-nanti atau waktu-waktu akan datang akan lebih signifikan lagi. Jadi gereja kita bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mengapa? Karena secara tidak sengaja kita sudah masuk di jaringan internasional gereja kita ini. Kita punya beberapa teman dari luar, saudara-saudara. Pada bulan Maret mungkin guru dari Amerika akan datang kembali di Indonesia. Jadi kita punya kelas dari Amerika, saudara-saudara. Bulan depan Pastor Ben balik lagi ke Indonesia. Dan kita, ya minimal orang luar datang ke sini dulu. Baru kita pergi. Saudara-saudara ada, sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu gereja kita juga sudah masuk di jaringan gereja Korea. Yang saya ikut kemarin di Bangkok acaranya. Dan kalau kita mau untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa, kita punya jalan untuk join dengan mereka dan mengirim misi dunia. Bisa nyirim misi kemana saja. Dan saya rindu satu waktu GPD Philadelphia betul-betul jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Saya tidak tahu Tuhan akan bangkitkan siapa. Kita akan utus siapa. Tetapi minimal kita terima dulu bahwa gereja ini bisa jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan sedang memulai sesuatu di gereja kita. Haleluya. Saya tidak tahu berapa banyak GPD yang ada di kota Bekas ini yang ratusan biji yang terhubung seperti ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan GPD Philadelphia bersyukur. Karena Tuhan sedang memulai sesuatu yang lebih besar lagi di gereja kita. Dan percayalah saudara-saudara selalu saya katakan begini bahwa memang anugerah Tuhan itu tanpa syarat. Tetapi saya perhatikan betul di dalam firman Tuhan bahwa kontribusi itu juga menentukan berkat. Amin. Jadi ketika ada seseorang yang dikatakan oleh firman Tuhan menerima lima talenta, dua talenta, dan satu talenta. Saudara-saudara yang terkasih ternyata kontribusi tiga orang ini menentukan masa depan mereka. Yang lima jadi sepuluh itu mendapat kebahagiaan dan kelimpahan. Yang dua jadi empat juga sama. Tetapi satu yang tetap satu malah yang ada padanya diambil lagi. Jadi memang pada dasarnya ketika kita menerima sesuatu dari Tuhan itu anugerah. Tuhan sendiri yang menilai kita dan memberikan kepada kita. Tetapi kemudian kontribusi kita mendatangkan pelipat gandaan berkat dalam hidup kita. Nah saudara kalau saudara perhatikan pendeta sama. Ternyata kontribusi menentukan berkat. Ya kalau jemaat GPD, maaf ini saya pakai hal yang sangat real, nyata. Kalau GPD Philadelphia jemaatnya 20 orang saja, pasti kendaraan saya cuma motor. Pasti saya naik motor, Supra X, Mio gitu. Bukan menghina, bukan. Tetapi pasti itu. Enggak mungkin saya pakai Avanza, enggak mungkin. Ya enggak mungkin motor dari mana. Tetapi ketika jemaat di gereja ini jadi 200 orang, saya pakai Xenia, pakai Avanza kelasnya. Sedar-sedar tetapi ketika bertumbuh jadi 400 orang. Tuhan berikan saya mobil yang lebih bagus. Sekarang jemaat kita, ini habis makan. Saya membayangkan begini, berapa gaji saya kalau jemaat ini jadi 10 ribu orang. Jadi begini saudara-saudara, kalau saudara dipakai oleh Tuhan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar. Percayalah berkatnya juga akan bertumbuh. Semakin hari, semakin besar. Kalau saudara punya kontribusi dalam pekerjaan Tuhan, semakin hari, semakin hebat. Percayalah Tuhan, kita adalah Tuhan yang baik. Alkitab berkata yang menabur dan yang menuai dapat upahnya sekarang. Itu alkitab bilang, bukan cuma nanti. Sekarang, tetapi bukan cuma sekarang, nanti juga. Ketika saya masih di GPD sahabat Allah sebagai seorang pengerja, Ibu Gembala datang kepada saya. Taufit, kamu, kayak begini dia kayak mau bilang begini, kamu jangan kecewa, jangan putus asa, jangan jadi lemah ya. Gaji pembantu ini lebih besar dari gaji kamu. Gaji saya itu cuma 30% dari gaji pembantu waktu itu. Saya sarjana muda teologi ya. Tetapi saya gajinya cuma 30% dari gaji pembantu. Itu lama enggak, di atas 3 tahun saya ada di gereja itu. Saya di gereja itu 3 tahun setengah. Gaji saya cuma 30% dari gaji pembantu. Tetapi tante bilang begini kepada saya, Taufit, tapi kamu mesti tahu. Bahwa memang gaji kamu tidak semua kamu terima di sini. Kamu juga akan terima di sorga. Haleluya. Jadi saya tetap semangat, saudara-saudara. Kerjaan saya jauh lebih berat dari pembantu. Pembantu ngepel cuma dikit, saya ngepel banyak. Gereja itu 8x31 meter, saudara-saudara. Dua lantai. Dan saya ngepel tiap hari gereja itu. Sampai suatu waktu Ibu Gembala saya yang ulan tahun kemarin. Ke 85 ya kalau enggak salah tangga. Dia bilang sama saya, Feth, kamu jangan ngepel setiap hari ini gereja ini. Cukup kalau ada acara aja. Tapi enggak, saya tetap ngepel setiap hari. Karena memang sudah dari kebiasaan ngepel setiap hari. Dan gereja itu 8x31 meter, belum ruang samping. Saya kalau masak air, saudara-saudara. Itu satu minggu dua kali dari 8 pagi sampai jam 5 sore. Saya masak air. Masak air aja jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Pakai kompor yang pompa-pompa itu zaman dulu. Kalau orang-orang tua tahu itu kompor yang enggak pakai pompa mana. Pompa yang suka bocor, saudara-saudara. Jadi saya itu masak air sudah satu minggu dua kali. Dari jam 8 pagi. Jadi saya sudah bangun jam 5, berdoa sampai jam 7. Kemudian saya kerja jam 9. Ngepel semua sampai jam 11. Kalau hari itu, saya sambil masak air. Saya masak air 6 tong begini, saudara-saudara. Bukan sedikit, saudara-saudara. 6 tong segede begini. Tong air itu untuk jemaat minum, untuk gereja. Saya suka heran-heran, minum banyak banget ini orang ini. Banyak sekali, tetapi selalu habis, selalu habis. Nah itu yang saya kerjakan di gereja. Gajinya kecil. Tetapi saya melihat kontribusi kita yang kita tanam. Itu akan berbanding lurus dengan berkat yang Tuhan berikan. Semua yang saya kerjakan di gereja itu, akhirnya saya tuai semuanya, saudara-saudara. Saya mulai nyani di satu cabang gereja yang, ya berkatnya pas-pasan lah, saudara-saudara. Sering kali saya jalan kaki, karena duitnya enggak cukup, saudara-saudara. Jalan kakinya di atas 5 kilometer itu. Mau sampai di Jakarta ini, saudara-saudara. Jalan-jalan dia sudah pura-pura lihat kota, padahal tidak ada duit. Gembala saya bilang sama saya begini, Taufit kalau kamu enggak punya uang lapor sama tante, tapi saya mana mau lapor. Saya lebih rela jalan kakin daripada ngomong. Bapak-Ibu, saudara, itulah yang saya alami dan saya melihat begini, semua kontribusi saya dibayar lunas. Dari cabang yang saya layani, yang waktu itu enggak ada uangnya itu, saya menikmati banyak berkat. Yang kasih cek paling besar sampai hari ini ya dari cabang yang gratis itu, saudara-saudara. Ternyata, saudara-saudara, gaji saya nanti cair bertahun-tahun kemudian. Sudah lengkap dengan bunga-bunganya. Itu sebab saya terima tidak sedikit, saudara-saudara. Saya terima banyak. Sekali terima cek puluhan juta, saudara-saudara. Jadi semua khutbah saya dulu gratis, dibayar lunas berlipat kali ganda oleh Tuhan. Intinya begini, kalau kita punya kontribusi, maka kita akan melihat berkat Tuhan mengalir. Itu sebabnya saya mengajak anak-anak Tuhan, biarlah saudara memberikan diri untuk semakin berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Karena semua tidak pernah sia-sia. Jika kita masuk bersama dalam kegerakan ini, Tuhan akan memperlihatkan kepada saudara dan saya anugerahnya yang sangat luar biasa. Saya menerima akan firman Tuhan ini karena saya juga anaknya. Bagi Gepelin Fidelafia, biarlah kita semakin hari semakin bekerja hebat bagi Tuhan. Walaupun semuanya karena anugerahnya juga, saudara-saudara. Tetapi kita akan melihat berkat Tuhan luar biasa. Saya berdoa untuk setiap pribadi, saudara juga mengalami perluasan yang sama. Karena engkau adalah anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama, untuk kita bisa menikmati ini, kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini untuk saya. Saya mau pengen tahu siapa yang percaya bahwa firman ini untuk dia. Haleluya, itu terjadi bagi saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara dari ayat firman Tuhan ini, kita pelajari begini. Tuhan berkata, ia berkata kepada aku, anakku engkau, you are my son. Dan di dalam terjemahan message Bible dikatakan, today is your birthday. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Saudara-saudara pas saya baca ini, saya merasa begini, apa hubungannya dengan kita diberkati dengan bangsa-bangsa. Saudara-saudara tiba-tiba Tuhan ngomong di hati saya, Taufit, yang menjadi masalah bagimu adalah karena engkau sudah mulai merasa tua. Jadi engkau akan stop di dalam pekerjaan Tuhan, kalau engkau mulai merasa tua. Dan saya suka sering ngomong sama teman begini, sudah Jo, orang ini seorang mulai tua. Jadi nikmati aja, nikmati aja berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, orang kalau sudah merasa tua, maka dia akan berkata begini, sudah lah, kita memang sudah tua. lutut sudah mulai encok, pinggang subuh sudah mulai gampang sakit-sakit. Dan yang paling bahaya adalah keinginan mulai menikmati hidup. Bukan gak boleh menikmati hidup, tetapi menikmati hidup orang muda dan menikmati hidup orang tua itu beda. Kalau orang muda menikmati itu, diselah-selah perjuangan hidupnya. Jadi sementara dia berjuang, dia stop sebentar untuk menikmati hidup. Kalau orang tua menikmati hidup beda. Dia terbalik bekerja diselah-selah menikmati hidup. Jadi kalau orang muda menikmati hidup diselah-selah pekerjaannya. Tetapi orang tua itu bekerja diselah-selah menikmati hidupnya. Jadi ya sudah kita kan sudah tua, jadi kerja dikit-dikit saja. Yang banyak adalah menikmati hidupnya. Ini rasa tua itu paling bahaya. Mari katakan rasa tua berbahaya. Serius. Orang kampung itu 40 dia sudah rasa tua. Itu sebabnya langsung keriput mukanya. Orang di desa-desa coba ingat-ingat dulu kita di desa. Kalau orang 40, 50, waduh sudah opak banget. Malah zaman dulu enggak ada cet rambut. Jadi memang kalau sudah putih, asli putih gitu loh. Ini banyak disini kalau enggak ada cet rambut, pasti warna rambutnya enggak seperti ini. Ayo ngaku. Tetapi kenapa saudara enggak cet rambut? Karena saudara masih punya gairah muda. Amen. Ah enggak lah. Masa saya sudah kelihatan tua enggak apa-apa? Jadi saya cet rambut. Nah itu yang membuat saudara-saudara bercahaya kembali. Gimana Pak Bih? Banyak kan ini. Jadi itu rasa pengen muda itu penting saudara-saudara. Kalau kita, ah sudahlah memang saya sudah tua, sudah selesai kita. Jadi kita, saudara-saudara yang rindu ngalami perluasan, saudara ingat begini, hari ini adalah hari kelahiran kita. Kita harus lahir kembali jadi muda, katakan amin. Kita harus tetap merasa muda, katakan amin. Supaya kita siap bertarung kembali. Saya, saudara-saudara ketika ngomong-ngomong tentang perluasan gereja waktu-waktu yang lalu, saya suka berpikir begini, aduh Tuhan. Kalau kita perluas lagi, berarti mesti kayak dulu lagi. Ngebolang lagi, bertarung lagi, apa namanya ya, rela perang lagi, rela susah lagi. Padahal sekarang ini kan udah enak banget. Gereja kita untuk kurkuran GPDI sudah lumayan. Punya gereja 200 tempat duduk, ya sudah oke lah. Kita bikin ibadah 4 kali, sudah bisa seribu jemaat, nampung di sini. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, saya percaya, bahwa Tuhan punya lebih lagi untuk kita. Nah, bagi saudara-saudara juga yang hadir, saya rindu semua berjiwa muda, katakan amin. Yang paling parah kalau ada di sini, anak-anak muda sudah jiwa tua. Masih muda, tapi sudah jiwanya tua. Itu bahaya, saudara-saudara. Sudah opak. Sudah pengen menikmati, sudah pengen jalan-jalan. Jangan dulu jalan-jalan kalau masih muda. Kalau engkau masih muda, sudah jalan ke sana, jalan ke sini, selesai hidup lo. Jangan terlalu cepat pengen menikmati. Kalau ada waktu menikmati, boleh sedikit. Tetapi kita harus lebih banyak bertarung. Amin. Jangan ciri-ciri orang tua, sudah pengen jalan-jalan dulu lo. Jalan-jalan-jalan sampai jalan-jalan, duduk-duduk, duduk-duduk, habisnya garuk-garuk. Ada seorang pendeta cerita tentang manusia itu. Kalau masih muda, sampai umur 25 tahun memang mantap dia, memang manusia sejati. Sampai 45 itu kayak kerbau katanya. Emang kayak kudak. Masih kuat berlari. Lebih dari itu kayak kerbau. Lambat tapi kuat. Lama-lama kayak anjing. Tinggal gonggongannya yang mantap. Itu biasanya umur sudah 50 ke atas gonggongannya. Tetapi kalau sudah 70, sudah katanya umur monyet itu. Tinggal duduk-duduk garuk-garuk. Sudah-sudah itu sebabnya jangan cepat-cepat tua. Katakan amin. Mari kita terima kata-kata orang yang berkata begini bahwa, usia itu hanya angka saja. Yang menentukan hidupmu adalah yang di dalam. Saya rindu sudara lahir kembali yang di dalam itu. Amin. Jadi, Saya berharap semua anak-anak Tuhan GPD Philadelphia yang tidak ada yang rasa tua. Semua rasa muda. Katakan amin. Kita bersemangat muda. Mengapa? Karena memang di Alkitab mengejarkan kepada kita bahwa semua terbosan terjadi pada orang-orang yang muda. Contoh hakim-hakim 6 ayat yang ke-15. Tentang Gideon yang kita pelajari minggu lalu. Hakim-hakim 6 ayat ke-15 berkata begini. Tetapi jawabnya kepadanya, Ah Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga ku. Sudara-sudara yang terkasih, terobosan selalu terjadi dari orang muda. Di Indonesia, keberdekaan juga diperjuangkan oleh orang-orang muda zaman itu. Soekarno waktu itu pemimpin orang-orang muda. Soeharto juga muda ketika jadi presiden. Masih muda juga, ukurannya masih muda. Sudara-sudara tahun 98 yang demo juga, meruntukkan Soeharto juga, anak-anak muda. Terobosan selalu terjadi di anak-anak muda. Nah kita gak bisa menghalangi, kalau kayak kita yang sekarang ini setengah-setengah tua, kan kita gak bisa menghalangi umur kita, Sudara-sudara. Umur kita berjalan terus, tetapi kita bisa menghalangi mentalitas tua kita. Katakan amin. Mari kita tetap punya mental buddha. Haleluya. Supaya kita bisa jadi seperti Gideon, yang dipakai oleh Tuhan. Satu Samuel pasal yang ke-16 ayat 11 sampai 12, tentang Daud yang hebat itu pun, kondisinya sama. Satu Samuel 16 ayat yang ke-11, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang apa, Sudara-sudara? Yang bungsu. tetapi sedang menggembalakan kambing domba, kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat yang ke-12, kemudian disuruhnya lah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Haleluya. Bapak, Ibu, Sudara, Tuhan selalu tertarik dengan orang yang jiwa muda. Bahkan Yesus pun, juru selamat kita juga, adalah seorang muda. Ketika dia mulai berhutbah umur 30 tahun, Sudara-sudara, seorang muda, zaman itu betul-betul orang tua punya tempat yang sangat terhormat. Tiba-tiba ada seorang muda yang mulai melakukan mujizat, Sudara-sudara. Heboh satu daerah, heboh satu negara, heboh tempat-tempat yang lain. Karena ada seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Itulah Yesus juru selamat kita. Bapak, Ibu, itu sebabnya, Sudara-sudara. Jangan engkau suka rasa tua. Mari rasa muda. Mari hari ini kita mulai lagi dari nol, katakan amin. Jangan kalah sama Pertamina. Mari kita mulai, start dari nol. Paulus menasehati anak-anak Tuhan melalui kisah hidupnya sendiri. Filipi pasal yang ketiga, ayat 12 sampai 14. Ini surat Filipi ini, kemungkinan besar ditulis di masa tuanya Paulus. Yaitu ketika dia ada di penjara. Paulus beberapa kali di penjara, termasuk di Kaisaria ketika dia belum tua. Tetapi ketika kita memperhatikan ayat ini, dia berbicara tentang raja pada waktu itu, dan mungkin, kemungkinan besar memang ini ditulis di Roma. Dan ketika Paulus ada di Roma, ini adalah perjalanan paling akhir dari seluruh perjalanan Paulus. Jadi saudara-saudara, tiga kali dia mengelilingi Asia, saudara-saudara sampai di Eropa, untuk memberitakan Injil. Dan kali yang ketiga, kali yang ini, saudara-saudara, dia tidak berjalan sendiri, tetapi dia ditangkap, kemudian dibawa ke Roma, saudara-saudara. Dan disanalah dia berakhir. Dia mati sahid, kalau tidak salah dalam pemerintahan Kaisar Nero. Jadi Bapak Ibu Saudara, surat ini ditulis bukan waktu Paulus masih muda, tetapi waktu Paulus sudah tua. Tetapi saudara lihat mentalitas Paulus seperti apa. Ayat yang ke-12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Ini tentang panggilannya, tentang pelayanannya, haleluya, tentang prestasinya sebenarnya. Tetapi apa yang dikatakan Paulus selanjutnya, tetapi ini yang kulakukan. Mari kita baca bersama 2-3. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini Paulus ini, saudara-saudara, adalah seorang rasul yang sangat hebat prestasinya. Tetapi di masa tuanya dia berkata begini, bagi saya, aku belum beraya apa-apa. Saya belum menangkapnya. Belum. Saya sedang mengarahkan mataku. Saya sedang berlari-lari kepada tujuan. Saudara bayangkan, ini orang tua yang sudah sangat hebat prestasinya. Tetapi dia memutuskan untuk mulai lagi dari nol. Aku melupakan semuanya. Nah Bapak Ibu Sudara yang terkasih, saya ingin mengajak anak-anak Tuhan GPD Philadelphia yang lama di gereja ini, yang dulu sudah punya kontribusi segala macam di gereja, untuk kita sama-sama sepakat melupakan yang di belakang kita. Kalau melupakan peristiwa buruk, gampang saudara-saudara, tetapi melupakan prestasi itu tidak mudah. Nah ciri-ciri orang tua apa? Ya cerita-cerita prestasi, cu, ingat ya, opak punya cerita ini, waktu opak masih muda, opak jagoan di kampung ini. Tidak ada yang opak takut. Betul opak tidak ada yang takut. Tidak ada. Tuhan, itu satu. Harimau, dua itu. Ular, tiga. Itu opak punya cerita. Katanya enggak ada yang takut. Ternyata kalau di daftar banyak. Opak-opak kan suka cerita begitu. Aduh lucu. Opak dikeroyok lima orang. Opak hajar dua orang masuk got. Yang tiga opak. Ya mereka bertiga yang bawa opak ke rumah sakit. Itu kalau opak-opak begitu ceritanya. Cerita-cerita masa lalu, jagoan-jagoan dia. Nanti kalau saya punya cucu juga mungkin begitu. Cuk, dengar cerita opak ya. Nah kita coba bangga-bangga dengan masa lalu. Tetapi saya mau ngajak saudara-saudara hari ini untuk melupakan masa lalu. Katakan amin. Haleluya. Kita lupakan prestasi kita. Kita lupakan segala kontribusi kita di masa lalu. Mari kita mulai lagi dari nol sekarang ini. Saya nonton video. Mari kita mulai dari botol kosong. Ada orang ngisi bensin kan. Kalau di Pertamina kan dari nol. Kalian jual botol. Nah mari kita mulai dari botol kosong. Isi aplikasi. Habis aplikasi selesai. Anaknya sudah wisuda. Nah Bapak Ibu Saudara. Mari kita mulai dari nol kembali. Katakan amin. Jadi saudara-saudara lupakan semua kontribusi saudara yang lalu. Kita mulai dari nol lagi. Saya percaya. Itu akan memberikan kesempatan kepada Tuhan berkarya besar dalam hidup saudara. Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar kepada orang-orang yang rela. Mulai lagi dari awal. Saya percaya. Jika kita melakukan ini. Maka kita akan terlibat dalam perkara-perkara yang luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau di gereja kita kan mau baku hitung ya sudah banyak yang berkorban. Tetapi saya yakin saya percaya. Bahwa Tuhan rindu kita maju lagi. Bergerak kembali. Melakukan lagi. Berjuang kembali. Saya ngomong sama Ibu Gembala ya sudah. Kita rela bertarung lagi. Kita rela berkorban lagi. Kita rela melakukan lagi sesuatu yang dulu pernah kita lakukan. Ya kita anggap dulu itu ya sudah lalulah. Ya kita sekarang menghadapi satu tujuan yang baru. Yang Tuhan sudah tetapkan untuk kita. Dan saya yakin perluasan pasti terjadi. Haleluya. Sedikit lagi saudara-saudara. Dua tiga menit ke depan. Ayat yang kedelapan dari Masmur pasal tujuh dikatakan. Mintalah kepadaku. Nah saudara-saudara apa yang harus kita lakukan berikutnya adalah mulai minta. Jadi untuk gereja ini saya mengajak saudara mulai berdoa. Katakan amin. Mari kita berdoa Tuhan kasih kita tanah. Tuhan kasih kita bangunan. Tuhan kasih kita jiwa-jiwa. Tuhan kasih kita pelayanan yang lebih lagi. Saya percaya ketika kita mulai berdoa maka Tuhan mulai akan bekerja. Minta lah. Jadi mari kita mulai minta. Walaupun minta itu serius saudara-saudara. Minta itu tidak mudah saudara-saudara. Minta itu perlu persiapan. Kalau saudara-saudara jadi anak lantas cuma bilang pak minta uang jajan dong membeli permen itu urusan gampang sekali. Urusan gampang. Minta jajan seribu, dua ribu itu gampang saudara-saudara. Tetapi kalau minta yang besar-besar tidak boleh main-main. Saudara jangan pikir begini bahwa kalau kita minta maka itu adalah sebuah pekerjaan yang mudah kan cuma minta. Eh saudara-saudara engkau akan menerima permintaanmu tergantung persiapanmu. Katakan amin. Nah kalau saudara-saudara adalah anak orang kaya punya usaha besar segala macam gitu ya saudara-saudara. Lantas saya bilang tadi kalau cuma minta permain kan enggak ada urusannya. Tetapi kalau saudara bilang begini pak boleh saya minta satu perusahaan. Saya pengen jadi direktur di bapak punya perusahaan yang itu. Kira-kira saudara-saudara perlu serius apa enggak? Perlu serius. Mengapa? Karena minimal bapakmu akan lihat dari anda dari kepala sampai kaki. Emang yakin kamu? Enggak bikin bangkrut papi. Emang yakin kamu? Enggak akan jadi seperti Lukas Pasal yang kelima belas itu. Kamu kemudian jual semua perusahaan lantas kamu pergi merantok ke Singapura dan Malaysia. Kamu mencudi di sana sampai habis uang. Baru itu menangis-menangis kemari lagi minta lagi uang. Saudara-saudara yang terkasih minta itu kalau kecil-kecil gampang. Tetapi kalau yang gede-gede itu perlu keseriusan. Kalau anak remaja minta motor, bapaknya akan cek kamu umur berapa anakku? 13. Sudah punya SIM? Sudah pak. Siapa yang keluarin? Saya bikin sendiri. Enggak coba tulis SIM. Bapak ibu saudara, minta itu sesuatu yang serius. Itu sebabnya saya rindu saudara-saudara. Mari, Tuhan berkata begini mintalah. Ini hari ulang tahunmu. What do you want? Di dalam terjemahan message Bible. What do you want? Apa yang kau inginkan? Sebutkan, name it. Sebutkan saja. Bangsa-bangsa aku akan berikan kepada. Jadi itu mintalah, sebutkanlah. Itu serius, saudara-saudara. Enggak boleh main-main. Itu sebabnya saya rindu saudara-saudara menyiapkan diri. Dengar firman Tuhan, lebarkan. Kembangkan kapasitasmu, kemampuanmu. Tuhan punya cita-cita yang besar bagimu. Tuhan kita, Bapak kita punya rencana yang besar bagi saudara. Dan dia berkata, mintalah. Mintalah. Tetapi untuk minta kita harus siap. Kita harus siap. Percayalah, Tuhan akan memberi. Secepat kita siap. Secepat kita siap. Tuhan akan memberikan. Mengapa? Karena dia yang bilang, What do you want? Apa yang kau inginkan? Sebutkan. Haleluya. Tuhan akan memberikan bangsa-bangsa. Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Mari kita semua bangkit berkiri. Haleluya puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.